Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai bunga mawan. Oke suster, tadi ya Buder Marto bercerita tentang keugulan mutiara-mutiara yang berharga. Kami mencoba, lebih di bagian saya untuk mencoba mendetailkan bagaimana langkah-langkah suster ke depannya bersama teman-teman. Dan ini juga berlaku untuk teman-teman yang lain, Bapak Ibu, suster. Ijinkan saya untuk share screen satu-satu, ini memang perlu diudari itu apa, Pak Chris? Dilepaskan satu per satu ya, Pak Chris? Diurai. Diurai, betul. Diurai. Mungkin ini di sini banyak yang mudeng juga sih sebenarnya ya, banyak yang perantau-perantau. Suster, saya itu sangat ingin ke Sibulga, suster. Karena kalau melihat foto-foto lautnya, lalu bagaimana saya memimpikan untuk memancing di sana itu luar biasa. Itu, dan pasti banyak kekayaan di Sibulga ini yang perlu kita cari, kita perdalam lagi. Satu persatu, suster. Tentang... Tapi pulau Sibulga dengan pulau Nias itu udah beda pulau. Ya, beda pulau ya, suster ya. Ya itu berarti nanti liburannya semakin panjang, suster. Butuhkan waktu liburannya semakin panjang ya. Dari Sibulga ke Nias ya. Tadi yang dikatakan Buder Warto, bagaimana kita untuk mencari nilai-nilai inti, suster. Kita coba ya. Dari sini, suster. Mulai dari discovery. Tadi Buder Warto sudah mencari cara. Kita wawancara semuanya, hati ke hati, bagaimana kita mau mencari nilai-nilai, keutamaan-keutamaan putiara apa yang mendalam, yang kita sudah hidup, sudah dihidupi oleh masyarakat sekitar. Atau masyarakat di sekolah suster, itu kan sudah berlangsung 52 tahun. Kita gali lagi proses pendalaman ini melalui proses untuk berjumpa, bertatap muka dari wajah ke wajah, dari hati ke hati, baru kita bergadengan tangan hand-to-hand. Proses wawancara, suster ajaklah guru, ajaklah perangkat sekolah yang ada untuk menjumpai sekitar sekolah. Lalu mengadakan riset kecil juga bisa bagaimana discovery di sini. Lalu ada proses studi dokumen, kita kumpulkan studi dokumen seperti tadi yang diceritakan Buder Warto. Minta data-data dari keuskupan, suster. Bagaimana sekolah-sekolah milik keuskupan Sibulga, keuskupan apa keuskupan agung ya, suster? Keuskupan Sibulga. Oh, keuskupan Sibulga ya. Keuskupan Sibulga meminta data-data mungkin dulu dari keuskupan agung medan atau bagaimana? Satu sufragannya belum tahu ya? Belum ya? Sibulga ya memang? Iya, keuskupan Sibulga, mas. Keuskupan Sibulga, lalu minta data-data sekolah-sekolah yang ada di sana mungkin bersama Pastor Sirgius ya, suster. Iya, iya, mas. Karena suster juga kemarin cerita Pastor Sirgius pun diminta oleh suster dan Buder Warto kebibungan. Mencari kita mulailah dari awal, suster. Sebaru suster, apa ya, suster jalan ini, menjalankan pendidikan di K13 itu kan masih berjalan. Tetapi kita perlu menginstall ulang itu kan perlu sedikit-sedikit pembenahan, entah itu hardware-nya, entah itu software-nya, kalau sistem komputer itu ya. Kita benahi sedikit-sedikit, suster. Ini juga menjadi PR bagi kita semua yang belum mempunyai core value, bagaimana itu diupayakan. Akhir-akhir seperti itu literasi mengumpulkan naskah, dokumen-dokumen yang nanti akan kita buat narasi, suster. Dari refleksi ini ada narasi. Narasi ini adalah kita mau mempribadikan sekolah kita. Sekali lagi kita menyebut sekolah kita itu almamater, ibu yang baik, ibu yang baik, tetapi ketika masuk sekolah kita tidak pernah melakukan, apa ya, tidak pernah memperlakukan sekolah kita itu sebagai seorang ibu. Maka membuat narasi tentang sekolah itu sama halnya dengan mempribadikan sekolah kita. Kita ini kan ada dalam tiga yayasan. Pangudiluhur, Yayasan Tunaskarya, lalu Yayasan Hudi Bakti. Kalau disinergikan itu luar biasa loh, suster. Benar, dari nama mempribadikan nama, Yayasan aja ya. Pangudiluhur itu orang pribadi yang berupaya untuk hidup mulia. Bagaimana caranya melalui pebibitan tunas dan tunas itu kalau padi diupayakan menjadi padi yang baik seperti Bedermartin Warni. Jagung-jagung yang baik. Tunas, kita berkarya. Terus dengan apa? Dengan bakti yang penuh. Dan akhirnya dengan budi bakti ya. Budi itu kan aklak mulia, hati nurani. Dan bakti yang sungguh-sungguh. Ini dimensi perjumpaan kita dari tiga yayasan aja kalau dalam makna filosofis. Seperti Pak Kristiawan itu suka karena membukanya dengan Aristoteles. Itu merangkum, merangkum nama perjumpaan kita itu mengharukan. Kesempatan kali ini, kesempatan kita dalam program organisasi pegerak ini kita mau mempribadikan sekolah kita. Pribadikan sekolah kita. Sekolah adalah sarana untuk persemayan benih-benih yang baik. Kita, para pendidik dan tenaga kependidikan perlu berkarya mengolah budi lalu mengupayakan itu sebagai wujud bakti pengorbanan diri untuk tujuan mulia kita. Luar biasa ini. Kalau yayasan-yayasan ini diperibadikan tiga yayasan ini saja lah tiga, 15 yayasan. Kita pribadikan bakal jadi cerita yang luar biasa. Itu corot-corotnya itu langkah-langkahnya, ceritanya. Kenapa kok narasi itu benar-benar menyentuh afeksi dan batin. Kita mau mempribadikan sekolah kita dari sini, sesudah. Discovery, literasi, dan refleksi. Itu Bapak, Ibu. Dan ini untuk semua saja. Di sana ada kategorisasi nilai-nilai. Outputnya seperti apa dan perlu di-evaluasi. Saya mau masuk di sini ke kategorisasi nilai-nilai inti ini, suster. Satu dulu. Nanti sebelum ke Pahiri ya. Kita perlu mudari satu per satu. Kategorisasi nilai-nilai inti saya stop dulu. Saya coba share lagi. Suster, kelihatan ya, tampak. Sekolah Suster kan Sata Bunga Mawar ya. SMP Bunga Mawar. Kita tahu bahwa Bunga Mawar yang gaib itu menuju ke mana? Mempribadikan siapa di sana? Pasti Bunda Maria. Dalam riset kami tentang devosi kuat pada Bunda Maria, salah satu nilainya seperti ini, suster. Kami itu diminta oleh Buder Warto waktu itu untuk meneliti tentang sejarah kehidupan Buder-Buder FIC. dan roh pendahulu dan roh visionaris awal itu masih dirasakan atau dihidupi oleh Buder-Buder sekarang dan para mitra FIC. Salah satu nilai yang keluar adalah devosi kuat pada Bunda Maria. Itu, ini saya ceritakan kalau jam pertama, sesi pertama tadi persaudaraan Ratu Kogedasi yang ini nilai devosi kuat pada Bunda Maria. Oke, satu suster yang perlu kita ajak devosi kuat pada Bunda Maria ada pengantarnya seperti ini. Kita masuk dalam konteks historisnya. kita masuk dalam konteks historis bagaimana SMP Bunga Mawar itu meneladan Bunda Maria. Ada konteks historis yang perlu kita cuatkan bersama-sama. Sini, dari namanya identitas ini menjadi sebuah identitas. Lalu ada, ini suster dari mana ini? Ada catatan kaki. Beda saya, gaya saya menulis dengan Pak Heri menulis itu dilihat di sini, suster. Kalau saya menulis itu ada catatan kakinya karena kibrat saya itu kan kibrat yang sekolah lama itu ya, suster. Yang dulu waktu kita catatan kaki, waktu ngetik itu harus diukur pakai garisan gitu dalam mesin ketik itu catatan kaki harus diukur dulu. Oke, kita konteks historisnya seperti apa. Kita masukkan. Nah, ini dimensi ini. Dimensi sejarah. Masuk semuanya. Lalu, bagaimana dimensi sejarah ini lama lah. Warisan-warisan pendiri. Kalau dalam kogregasi, warisan-warisan sekolah. Juga, data-data sekolah, warisan sejarah, masukkan suster. Kita gali ini sebagai naskah akademik dari sejarah. Lalu, buku-buku yang perlu kita pelajari bersama. Itu, masuk dalam konteks sejarah. Lalu, dialog intertext. Dialog intertext itu sistematika penulisan yang sumber-sumber manapun bisa kita gunakan. Dan seolah-olah sumber-sumber itu berbicara satu dengan yang lainnya. Itu adalah apa? Petode dialog. Buku A, B, C, sumber D, E, F saling ngobrol. Saling ngobrol. Di sini ada pastor ya. Pastor Agus ya. Sepertinya kalau kita mau membuat dialog intertext itu sama seperti kita membuat tesis yangu, pastor. Tesis teologis. Itu ada dasar-dasar ilmiahnya dari satu, kitab suci. Dua, tentang tradisi-tradisi gereja. Tiga, itu dari magisterium. Ajaran-ajaran gereja. Itu berkembang. Di alam intertext lah. Kami mempelajari regula. Regula itu hukum hidup, tata hidup para buddha. mulai dari 1846 bagaimana berbicara tentang Maria, nilai-nilai devosi kuat pada buddha Maria. Nah, di sini dalam nilai-nilai ini pasti ada keutamaan-keutamaannya. Nah, ini kita nabung sebenarnya. Dengan literasi yang semakin kaya kita itu semakin apa ya, kita seolah-olah menabung, suster. Karena yang tadi kita bilang sekolah adalah sebuah lahan untuk persemayan. Sekarang saya bilang sekolah adalah lumbung. Dimana kita semua itu menabung hal-hal yang baik agar buahnya dapat kita petik, kita rasakan bersama-sama untuk rujaan. Kalau bahasanya Pak, kita gali lebih dalam, sangat dalam dengan dimensi-dimensi ini mungkin ada sumber-sumber kalau dari kogregasi, juga sumber-sumber kogregasi dari konstitusi apa yang dihidupi oleh suster, buder, pastor. Lalu ini dimensi-dimensinya, nilai-nilainya sampai ke konstitusi yang terbaru. Konstitusi yang terbaru 192. Lalu triangulasi dokumen. Lagi dokumen itu kita tempurkan, kita sinkronisasi banyak hal, bukan campur aduk tetapi saling memberi inspirasi. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen A, B, C, saling memberi inspirasi menjadi satu rangkaian. itu ini ada teologisnya, ada kitab suci-nya, lalu bagaimana ini dicari oleh sumber-sumber ilmiah yang lain, terus saling memberi inspirasi ya. Itu kisahnya sampai ke dari nilai disfosi kuat pada Buddha Marya muncul sub-nilai. Belum keutamaan ini, sub-nilai. Buddha Marya menghormati, lalu menghormati, yang kedua menyebarluaskan, yang ketiga, ini semua ada dasarnya, jadi ketika kita bicara ini sudah tidak bisa tiga bukuan lagi mengikuti keutamaan. Mengikuti keutamaan baru ditelurkan lagi menjadi keutamaan-keutamaannya apa saja. Nah, ini dari triangulasi, lalu itu sudah diinternalisasikan para Buddha. Dalil ini, kalau bicara soal ini, tentang nilai ini ternyata dihidupi sampai sekarang. ini yang satu dari tadi nilai, kita bicara soal lingkaran cara mencari nilai dari core value Luber itu, lalu masuk dalam dimensi bagaimana sih ditekniskan secara detail, bagaimana kita mencari sebuah nilai seperti apa, dari kategorisasi nilai kita menemukan dari wawancara, proses wawancara, dari narasi kita, oh iya, kira-kira dari sini, dari narasi-narasi yang kita bangun ini, ada keutamaan-keutamaan nilai-nilai yang sering muncul, ada nilai-nilai ini, 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 ada keutamaan misalnya kita yang ada keutamaan A, B, dan C, kira-kira ini bisa disatukan dalam satu nilai, satu nilai, terus keutamanya ini, ini. Nanti untuk nilai dan keutamaan bagaimana itu disarikan dan dirangkum menjadi satu, itu tugasnya Pak Heri. Lalu tugas saya yang ditanyakan oleh suster, itu dan untuk semuanya saja, kita bisa lihat di bagaimana sekolah kita, kita bangun tidak berdasarkan sekolah kesukuan, tetapi menghargai perbedaan. Lebih seperti itu, suster nanti bisa lihat di sini suster. Ini pertanyaannya juga sama, tadi yang bertanya bahwa sekolah kita itu beragam, tidak bisa disatukan dalam satu suku saja. Oke, kita mau bilang soal hibridasi atau silang kebudayaan, penyerbukan silang kebudayaan. Bagaimana sekolah kita dalam bahasa Bderwarto itu menjadi etalase perjumpaan yang saling memperkaya. Suster wajib bersyukur harusnya bersyukur tentang multi-etnis dan multi-budaya lalu multi-agama dalam sekolah suster. Itu luar biasa suster. Karena kita diminta ini oleh sumbernya dari kogregasi untuk pendidikan katolik. Suster sudah mengamalkan ini suster, dialog, pendidik untuk dialog antarbudaya di sekolah-sekolah katolik, hidup dalam keselarasan demi peradaban kasih. Dari situ sekolah suster sudah mencerminkan cocok sekali untuk menjadi sekolah adiwiatai. Menemukan sifat multikultur dalam situasi dan konteks setempat mengatasi prasangka steroid-steroid khusus dengan hidup dan bekerja dalam keselarasan mendidik diri sendiri melalui orang lain atau lian menuju fisik global dan makna keluarga negaraan. Lalu keempat menciptakan suasana saling pengertian antar individu masyarakat tanpa kehilangan identitas. Ini yang diminta gereja. Sekolah kita itu luar biasa ya suster. Nah suster bisa baca di sini dari halaman 3-4 nanti bisa kita refleksikan 2-3 sampai ini menuju visi global nasionalisme-nasionalisme globalisasi. sampai di halaman 29. Begitu suster. Detilnya silakan suster baca sendiri untuk mendidik pribadi ini Mangun Wijaya yang bilang untuk mendidik manusia yang eksplanator selalu berpetualang cocok dengan si Bulga dan Nyasil jiwa petualangnya dapat manusia yang kreatif dan integral. nanti silakan dibaca sendiri ya suster ya bersama tim terima kasih banyak itu dari saya bagi nilai dan keutamaan tadi suster saya mau menambahkan juga bahwa nilai dan keutamaan kita mau mencari ini untuk semua juga suster-suster para buder romo nilai kalau kita bicara soal nilai dalam bahasa Inggrisnya itu core values kita tarik lagi bahwa core values itu dari dua suku kata core core dis yang artinya hati dan values itu dari valere artinya menguatkan jadi prinsip-prinsip hidup dari hati yang menguatkan sekali lagi dari hati untuk menciptakan dari hati itu kan sudah dirasakan dan dihidupi tidak ada rasa terpaksa untuk menghayati ini kendati harus di harus berdarah-darah harus diperjuangkan dengan berdarah-darah tapi ini kebahagiaan kalau tadi Pak Willy yang di Yayasan Tunaskar itu kita bisa match ketika kita ngomong soal nilai-nilai itu diupayakan agar manusia itu menjadi mendekati yang transcendent yang ilahi dan kita itu diajak untuk eudaimonia bahasanya atau kebahagiaan yang hakiki perasakan kebahagiaan yang hakiki meskipun berdarah-darah nilai itu seperti itu dalam nilai ada keutamaan-keutamaan keutamaan-keutamaan atau virtus-virtutis dan inilah yang nantinya keutamaan inilah yang nantinya akan mendorong ke praksis moral harus memberi salam itu tindakan-tindakan konkret jadi kita lebih gamblang soal nilai keutamaan dan praksis moral di sini Pak Chris Sister Lucy kira-kira jawaban saya seperti itu nanti untuk mendetailnya aku jawabnya Pak Hiry itu saja terima kasih banyak terima kasih mas kami-sami Sister Bapak Ibu Pastor terima kasih mas Sandy Sister ya jadi semakin mendasar artinya pendarasanya itu benar-benar luar biasa mas Sandy ini sehingga ada lawan lah Sister ya di atas di atas langit masih ada langit saya juga kecil kalau sudah ada banyak prakris itu pinder baik kita kemudian akan semakin dipertegur semakin diperkuat oleh Pak Hiry ini Mas Hiry mungkin lebih membumi silahkan Pak Hiry atau dilanjutkan dulu Pak nanti sekalian menjawab punya Sister Lucy Louisiana lanjutkan dulu nanti ada beberapa saya rangkum ya baik 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 brother pastor sister Bapak Ibu jadi mas Sandy langsung kita sharingkan berikutnya betul karena kebingungan ini mungkin juga dirasakan sekolah-sekolah yang lain bagaimana nilai-nilai kebudayaan ini lalu menjadi kompetensi dasar sebelum kompetensi dasar menjadi budaya sekolah dulu lalu salah satunya ditelurkan menjadi kurikulum salah satu masuk dari kurikulum itu kan ada intrakulikuler intrakulikuler kompetensi dasar Pak Eri jadi mungkin kebingungannya sampai iya itu jadi pastor sister Bapak Ibu dan brother jadi memang di awal sepertinya ranah kesulitan ataupun pemahaman yang berbeda itu tetap pada bagaimana kita memahami tentang core value itulah ya Mas Hendy jadi mungkin kita akan kelompokkan disitu dulu kita akan frame-nya akan kita coba akan batasi maka kemudian nanti baru ranah yang berikutnya Mas Heri nanti Pak Heri nanti akan memberikan penegasan nah untuk lebih memperkaya artinya kasana kita tentang budaya-budaya dan nilai-nilai yang sudah digali di masing-masing komunitas ataupun wilayah budaya maka kemudian kita akan coba melangkah ke suatu tempat yang mungkin kaya akan nilai-nilai lokal dan budaya mungkin nilai-nilai keutamaan juga banyak di sana di negeri Laskar Pelangi Mas Indi di Tanjung Pandan Belitung nah mungkin kami persilakan untuk rekan-rekan tim dari SMP Regina Pacis nah jangan lupa nanti Mas Indi kita ternyata juga ada mohon maaf Bu Indri ternyata ada satu dari SMP Budi Muli ya ya di Pangkal Pinang di bawah keuskupan Pangkal Pinang MPK Pangkal Pinang disitu ada Ibu Indri selamat siang selamat siang selamat siang Bu Indri selamat siang mungkin setelah dari suster nanti Bu Indri lah ya biar ada kasaran yang berbeda gitu kan ada dua yayasan ada tiga yayasan kemudian tinggal nanti arahnya akan semakin jelas begitu ya Mas Indi ya 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 siapa suster mau mensharingkan suster Ansila ya baik Pak Kristiawan saya akan apa mencoba untuk mensharkan terima kasih untuk kesempatannya kepada Pak Kristiawan saya jarang manggil Pak Kristiawan karena namanya adalah Pak Wawan itu lebih keren jadi suka kesleo kalau manggil Kristiawan jadi Pak Wawan adalah Budawarto Mas Hendi yang ganteng lalu Pak Harry iyalah ganteng walaupun buta sedikit tetap ganteng tetap ganteng tetap ganteng terima kasih untuk kesempatannya betul dikatakan Pak Wawan bahwa SMP Reginapatus Tanjung Pandanit di negeri Laskar Pelangi nanti bagi Bapak Ibu peserta yang belum pernah ke negeri Laskar Pelangi silahkan datang tempatnya indah banyak pantai-pantai yang menarik kalau budayanya juga menarik jadi kalau ada kesempatan silahkan datang kami lupa pintu lebar-lebar apalagi yang masih muda-muda yang banyak potensi untuk menggali kebudayaan itu di negeri Laskar Pelangi itu banyak bisa untuk dilihat untuk SMP Reginapatus ini ada di bawah Yayasan Tunaskar yang mana milik Keustupan Pangkal Pinang dan di dalam FGD ini ada beberapa sekolah yang tergabung bersama-sama hanya tempatnya yang berbeda setelah saya mengikuti diklat dari yang kemarin POP walaupun di sekolah kami juga dipilih oleh Kemendikbud Pusat untuk sampel yang POP kelas 7 tetapi dengan mengikuti diklat kemarin itu memang menambahkan wawasan tapi juga menambahkan kebingungan karena banyak hal yang didengar diterima dan juga dipelajari lalu terus terang saja bahwa setelah Kepala Sekolah diklat lalu instruktur juga diklat kebetulan yang dikirim dari SMP ada dua itu kemudian kegiatan kami ada rager lalu sampai dengan kesempatan ini itu kami belum bertemu bersama-sama untuk secara tatap muka artinya kami yang bertiga jadi hanya secara fitur kalau ada apa kita kontakkan begitu saja kalau tadi dikatakan bahwa sekolah kita ada di negeri Laskar Pelangi memang betul lalu sekolah kami yang di Tanjung Pandan ini SMP-nya hanya satu jadi tidak ada beberapa maka dari yang kita pernah disampaikan kalau ada beberapa sekolah bisa pertemuan bersama lalu membahas kita akan lebih membantu tapi kalau sendiri berarti kontaknya dengan yang yayasan lain yayasan tunas sekolah dengan sekolah yang lain tapi sama-sama di yayasan tunas sekolah kemudian kalau dari 10 keutamaan yang ada di yayasan kami sudah ada dari masing-masing sekolah juga sudah tahu dan itu sedikit demi sedikit itu mulai dengan dihidupi dari masing-masing pribadi dari keluarga SMB Regina tetapi memang porsinya dari masing-masing itu berbeda ada mungkin yang peserta didik oke dengan segala yang ada disampaikan dari sekolah tetapi seberapa atau sejauh mana para guru untuk menyampaikan dalam penghayatan apun terasa memiliki 10 ketamaan penghayatan itu juga berbeda-beda karena memang di SMB Regina itu untuk situasi peserta didik tidak terlalu banyak jadi hanya paralel dua yang ada lalu walaupun sekolah katolik tetapi mayoritas yang sekolah disini adalah beragama buddha jadi kristennya sekian persen lalu katoliknya juga dalam satu kelas itu paling kalau sekelas ada 25 itu katoliknya paling hanya 8 begitu jadi tidak sampai separuh jadi budayanya memang terbanyakan Tionghoa termasuk dari bahasanya yang kadang-kadang saya sebagai orang Jawa Tulen mas Hendi atau yang lain saya kadang-kadang tidak bisa menangkap bahasa mandarin yang biasa diucapkan mereka saya tahu Coan sebagian saya tahu tapi yang budaya dikembangkan itu banyak sekali dengan yang bahasa mandarin lalu pelindung sekolah kami juga sudah ada dengan juga hampir sama tadi dengan susu siapa Lucia wow tetapi kami Ratu Damai jadi Bunda Maria Ratu Damai lalu dengan perkembangan yang sekarang ini bahwa kalau tahun-tahun lalu SMB itu sangat diminati artinya bahwa peserta sediknya banyak sekali tetapi sekarang ini dengan banyaknya sekolah swasta di sekitar kami maka sepertinya menjadi berbagi jadi peserta berbagi karena pulau kecil jadi tidak terlalu banyak penduduknya itu lalu kadang-kadang juga keluar pindah masuk itu tidak terlalu banyak maka sepertinya semakin berbagi untuk sekolah itu sekalipun beda yayasan juga visi-misinya juga berbeda tapi itu kelihatan karena kadang-kadang dalam KS itu sering saling disarakan untuk hal itu berarti memang memacu kami untuk tetap menunjukkan hal yang positif dari masing-masing apa yang kami diluti selama ini baik dari 10 keutamaan yayasan maupun dari pelindung sekolah pindah pelindung yang pindah Maria Ratu Damai tersebut lalu sehubungan dengan kurikulum itu memang dalam pemikiran dalam kalau orang jauh mengatakan engkrenganya itu masih agak jauh di dalam bayang-bayang saya jadi masih agak membingungkan kalau membuat yang baru itu seperti apa yang sesuai dengan POP lalu apakah mungkin nanti kurikulum yang akan kita buat itu kita melihat yang sudah ada dari Buku 1 Buku 2 Buku 3 yang sudah disetujui dinas kemudian kita kembangkan tetap menyesuaikan dengan kebudayaan ataupun situasi dan kondisi juga keutamaan keutamaan yang ada di yayasan juga di sekolah kami karena memang guru kami juga tidak banyak karena kelasnya tidak banyak maka itu akan sangat mempengaruhi jadi apakah mungkin nanti kita kembangkan saja kurikulum yang sudah ada yang sudah kita buat untuk tahun pelajaran ini memang waktu dan kesempatan itu ada hanya kita untuk membuat berdiskusi dengan ini kan tetap dalam sampai Desember itu menurut itu tidak memungkinkan apakah mungkin itu bisa supaya tidak menambahkan kebingungan yang kami hadapi untuk yang di SMP Regina jadi kalau di sekolahan budayanya lebih banyak itu karena budaya Tionghoa saya kira itu sharing saya mungkin ada Budita yang ada dalam ini kalau akan menambahkan Pak Chris silahkan mungkin Budita akan menambahkan karena Pak sudah sudah live terima kasih Sister Ansila, mungkin Bu Gita kalau mau menambahkan, biar semakin utuh, nanti kami persilakan baik, terima kasih atas kesempatannya Pak jadi berdasarkan diklat yang saya ikuti di minggu kemarin kami memang benar yang dikatakan Sister, belum sempat bertemu, karena Sister mengikuti raktor yang diadakan oleh Henasan tapi untuk beberapa waktu jeda kemarin dari hari Kamis berarti Jumat, Sabtu, Minggu, dan Senin saya dengan Pak Bowo itu sudah mulai membaca-baca terkait dengan sejarah dari sekolah, kemudian mulai melihat-lihat keadaan di sekolah, kira-kira nanti nilai apa yang akan kita gunakan untuk pengembangan kurikulum yang akan kami bicarakan dalam waktu dekat kalau melihat untuk sejarah kemarin dibaca oleh Pak Bowo dan saya hanya melihat-lihat berkaitan dengan pembelajaran yang juga saya lakukan, karena kebetulan saya masuk kelas berkaitan itu nilai yang menurut saya jadi sekolah itu kan ikuti nilai ada 10 keutamaan nilai yang memang sudah di-share ke kita ya nah menurut saya ada dua nilai yang masih perlu untuk ditingkatkan di SMP Regina Pacis yaitu berkaitan dengan kedisiplinan dan juga dengan tanggung jawab terutama dalam masa sekarang anak-anak atau peserta didi itu sudah mulai IT-nya itu menurut saya juga kurang terkontrol jadi kadang IT itu dipakai hanya untuk game edit video edit foto gitu tapi kalau kita mengadakan lomba kita mengadakan apa berkaitan dengan foto, video begitu tapi mereka mengatakan untuk saya nggak bisa bu saya nggak pandai begitu padahal kalau kita melihat media sosial anak-anak itu mereka cukup aktif kelihatannya cukup baik gitu dalam menggunakan hal itu dan ketika kita mencoba untuk cobalah dulu dan dikasih ke kita ternyata memang benar video yang mereka buat itu tidak sebagus yang mereka buat ketika di media sosial jadi kadang menjadi pertanyaan untuk saya juga jadi anak ini itu sebenarnya pandai tapi ketika dihubungkan dengan materi pendidikan kenapa menjadi cukup ini ya jadi kelihatannya tanggung jawabnya menjadi kurang padahal itu adalah suatu hal yang menurut saya sangat bisa membantu dia dalam dunia pendidikan kemudian dari nilai disiplin yaitu tadi mungkin orang di luar akan melihat oh anak-anak Regina itu disiplin kalau untuk kedatangan untuk ini itu saya lihat memang bagus cuman cuman kalau untuk disiplin waktu misalnya kayak belajar begitu juga jadi lebih banyak main gamenya daripada apa namanya belajarnya kadang ditanya-tanya ya jadi motivasinya kurang bagus begitu itu dua nilai yang menurut saya masih perlu kami gali dan kemudian di waktu yang akan datang secepatnya kami akan berkumpul dan membicarakan hal-hal yang ini berkaitan dengan sejarah itu dipelajari oleh Pak Bowo tapi beliaunya sedang ada kegiatan jadi tadi minta izin untuk kemudian begitu begitu yang bisa saya tambahkan terima kasih Pak Tris atas kesempatannya baik terima kasih Budita jadi Bruder Mas Indri juga Mas Heri jadi mungkin ada tiga hal yang boleh saya simpulkan jadi di Tanjung Pandan dan itu untuk komunitas SMP Reginal Pajis memang di bawah ayat 1 naskaria jadi sudah ada beberapa variable lah untuk dinominasikan menjadi core values dari budaya lokal dan juga 10 keutamaan hanya memang masih gamang suster ya bagaimana harus memulai untuk apa kalau dijawantahkan dalam dokumen-dokumen itu yang menjadi permasalahan bersama nah nah iya 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 jadi kemudian suster berharap untuk mungkin tidak kalau kasarnya diberikan prototipenya gitu ya sehingga ada acuanya tinggal nanti dikembangkan itu gak suster ya kemudian berikutnya dari yang Budita sampaikan itu kemampuan kognitif anak itu kalau boleh diistirahkan terdistorsi gitu ya Mas Heri ya karena memang belum ada core atau nilai-nilai yang belum disampaikan kembada anak intinya mau seperti apa gitu monggo silahkan para nalasumber Bruder atau Mas Heri mungkin jangan langsung akan ke permasalahannya kami persilakan oke belum ke saya Mas Hendi Durwarta dan sebelum ya sebelum ke saya oke baik saya mau coba suster saya mau berkomentar sedikit suster suster Ancilah Matur Subhanun ceritanya luar biasa suster perjuangan suster misi seperti Santo Franciscus Asisi yang diutus yang diutus sampai Pulau Bangka ketika kita diafransiskan itu misi jadi yang utama berjumpa walaupun di tanah seberang itu merindukan pelara ya suster ya betul saya Francis kan saya itu mebo-mebo kadang jadi Francis kan kadang jadi FPC kadang jadi Yesuit kadang jadi Projok mantep itu banyak pengetahuannya begitu suster terima kasih banyak luar biasa ceritanya suster dan kalian ilai Francis kan yang luar biasa diutus untuk kemanapun kita diutus sampai keberbeda regio berbeda nilai sampai berbeda agama bahkan Francis kan Francis kan itu kan diutus sampai menjaga baik suci perdamaian baik suci suster juga diutus oleh kogregasi menjaga perdamaian antara wadahnya memang wadah sekolah katolik tapi yang masuk mayoritas buddha bisa dibayangkan kita mengayangi misi yang luar biasa lalu bagaimana bisa itu masuk dalam kebudayaan sakramen sakramen gereja katolik itu kan dari lahir sampai mati itu kan kita disiapkan dengan rahmat kekudusan dalam budaya Tionghoa juga sama sekarang saya bicara soal Tionghoa karena saya itu londodurung cinowurung jowokadung ibu saya entah itu dari mana kakak kunya jawa suara saya ini saya unstable jadi jadi dinamika kebudayaan sebenarnya dinamika yang sangat indah untuk kita ketika ketika saya menanyakan identitas saya Pak saya blokokadung karena saya waktu SMP itu diminta kalau kumpul sama teman-teman yang di Dominico Savio itu saya kelihatan hitam tapi kalau kumpul sama teman-teman yang dari etis jawa mata saya itu sipit jadi bingung saya identitasnya jadi saya tanya Pak 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 Lalu itu apalagi ketika di seminari Pertoyudan saya dipanggil Aseng sama teman-teman Aseng itu Bandar Togel Semarang dan Bapak Ibu saya ketika kunjungan di saya kelas dua saya masih ingat saya soal identitas Bapak Ibu saya itu ini salahnya Papa karena Mama ini salahnya Papa dan Mama dulu hanya mengajari kamu makan sendiri menulis sendiri mandi sendiri tapi Lali ngajar itu jadi Papa sama Mama itu lupa mengajari saya membuka mata jadi mata saya itu memang pertanyaan yang konyol tetapi ini anugerah yang saya terima seperti ini terus-menerus saya gali sampai akhirnya di tahun 2014 saya diminta khusus oleh saat itu administratornya Romo Kender untuk membuat penelitian budaya Tionghoa saya kaji lebih dalam dengan budaya hibridasi yang yang saya masukkan dalam program organisasi pegerak ini salah satu materi dari penelitian saya tentang silang budaya penyerbukan silang budaya itu 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 ternyata sangat kaya bahwa saya manegis bahwa sakramen sakramen di katolik itu sangat kaya mempersiapkan orang dari lahir dengan baptisan bagaimana kita diutus ramad penyucian sampai kerutusan lalu ada penguatan krisma lalu pakan bersama kebulbojono dengan ekaristinya dengan kita disatukan komuninya lalu masuk pernikahan atau imamat atau buder-buder suster yang kaul lalu pengurapan orang sampai pengurapan orang sakit itu kita siapa itu sama seperti orang-orang Tiohue yang menyiapkan budayanya dari lahir sampai meninggal dunia Jawa juga sama bagaimana kita lahir mau lahir pun sudah disiapkan dengan mitoni orang mau berjalan timik-timik itu ada selapanan itu ya ada selapanan dulu ya ada selapanan itu kan sama seperti oh yuk ini diumumkan dalam budaya Tionghoa ini juga 35 hari itu ada bagi indok itu loh bagi telur merah itu kan ada dalam budaya setempat ada bagi telur ini asik kita bicara ini asik sekali nanti bagaimana itu diturunkan menjadi kurikulum biar Pak Hiri semakin kebingungan saya suka itu membuat Pak Hiri kebingungan ada telur yang dibagi-bagi lalu bagaimana menyiapkan anak ini saat puber itu seperti apa lalu pernikahannya seperti apa persiapan kematiannya seperti apa ternyata sama budaya dan agama itu tidak bisa dipisahkan apalagi kristianitas dan akhirnya saya berani bertanggung jawab kepada saat itu Budi Susanto ahli etnografi Indonesia yang saat ini menjadi ketua Yayasan Sarata Darba lalu di hadapan saya juga ada Romo itu sekarang staf kepausan untuk dialog dengan muslim lalu juga dengan dosen Al-Mardum Romo Purwatmo itu dosen dogmatik dan saat itu dosen dogmatik pun sangat pastoral bagaimana budaya dan agama bisa saring memberi inspirasi nah itu itu pengalaman saya luar biasa bagaimana meng-sinkronisasi antara agama dan budaya nanti silahkan sama seperti suster tadi ya kordia bagaimana kita memasukkan ini di mix jadi satu kekayaan-kekayaan ini kita memang sekolah katolik suster kemarin salah satu bapak dari PAK itu siapa di kepala sekolahnya Pak Iri Pak siapa Suroto Pak Suroto Pak Suroto terima kasih Pak Suroto itu dalam yayasan PAK sekolahnya itu memang pakai misalnya ya misalnya ketika bulan kitab suci nasional memang sekolah katolik bulan kitab suci nasional tetapi yang beragama lain membuka kitab suci nya kalau saya bilang saat ini ya misalnya dalam agama yang muslim itu bulan kitab suci nasional itu ya memang bulan kitab suci nasional untuk yang katolik pakai BKSN dari KWI itu atau dari KUSKUPAN itu juga ada tapi yang katolik mengaji bersama membuka dalam kitab Buddha bisa membuka tripitakanya bisa kita buka meskipun harus ada lahir apa ya guru-guru baru untuk pendampingi mereka atau ada dari guru Regina Pacis yang beragama Buddha kita bisa ajak untuk setidaknya membuka dan membaca dulu nanti meresapkan itu kan nanti urusan suster sebagai perfect spiritualitas aduh itu budaya sama seperti tidak hanya agama ini tanggal 1 bulan tanggal 1 ini November ini kan dari arwah orang beriman dan 2 ini tanggal 2 pas ini itu kan sama seperti penghormatan kanceng bank karmakam bagaimana penghormatan arwah leluhur kan luar biasa kita bisa menge-mixkan ini mensinkronisasi ini luar biasa bagaimana kebudayaan ini menjadi dirasa-rasakan seperti rujak tadi ya manisnya papaya itu kita rasakan bagaimana tawar-tawarnya bengkuang tapi banyak airnya itu kita rasakan kejutnya nanas seperti apa dalam bumbu sekolah Regina Pasis yang kaya ini sungguh luar biasa itu Pak Heri sudah senyam-senyum menemukan aha momennya tung-tung tung-tung-tung saya itu senang begitu kira-kira Pak Chris nanti untuk suster Ancila nanti lewat Pak Chris coba nanti saya carikan penelahan saya tentang budaya Tionghoa saya pakai saat itu pakai unsur namanya ampiang ampiang Pak Chris pasti tahu ampiang ampiang gulane jowo kacang jadi nampaknya orang maaf ya saya katakan dalam penelitian saya orang-orang Tionghoa itu selalu berhidup berkumpul berkumpul nampaknya solid tapi sebenarnya rapuh rapuh soal identitas bagaimana suster mewartakan memperibumisasikan iman menguatkan iman melalui karya perutusan suster seperti dipanggil menjadi seorang Franciskan malah seperti dindingan rohani ya suster jangan menangis panas disini panas kami gak punya AC jadi panas banget nangisnya karena panas karena panas banget begitu kurang lebih suster Bapak Ibu kita berdinamika luar biasa cerita aja saya terharu lagi-lagi saya terharu terima kasih terima kasih mas Hendi suster gitu ya untuk beberapa hal semakin luar biasa jadi pastur suster Bapak Ibu dari pagi itu sebenarnya ketika selesai narasumber ngomong saya mau tepuk tangan sebenarnya jadi pagi tadi saya mau tepuk tangan cuman pagi tadi kalau saya tepuk tangan saya di ruangan sendiri kan ya saya mau tepuk tangan di ruangan sendiri nah siang ini saya mau tepuk tangan saya juga sendiri sebelah itu susterang akan nanti orang suster bilang ngopo itu Pak Kris Pak Awan kok tepuk tangan sendiri gitu kan tapi itu artinya segala suatu amat-sangat mencerahkan suster pastor Bapak Ibu ya jadi ini tidak mengadada istilahnya tidak lebah memang apa adanya seperti itu itu ya Pak Cindy berudah sama Pak Sherry nah baik pastor suster Bapak Ibu jadi mungkin Mas Sherry belum ketemu kliknya ya kalau memang belum akan kita coba sharing satu lagi sehingga akan semakin ini apa siapa yang akan menggiring Mas Sherry untuk oh ini dia Mak Bedunduk ketemu gitu kan Mak Bedunduk itu apa pas baik jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi kita ada tiga yayasan dinaungi oleh tiga yayasan yang berbeda dari beberapa sekolah ini maka kemudian kita buka kastanah baru melalui yayasan Budi Mulia di Pangkal Pinang kami memang satu MPK hanya Bedayasan untuk itu kami silakan kami serahkan ruang sepenuhnya kepada Bu Indri ya 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 terima kasih Pak Kristiawan selamat sore Buda Romo Bapak Ibu yang akan mati suster sore ibu selamat sore soalnya saya terdengar ya terdengar ya oke baik terima kasih Romo suster Buda Bapak Ibu saya mencoba untuk menyelesaikan tugas ya tapi tampaknya juga tidak selesai ya ada saya sempat lihat tugas call values ini ya karena seminggu timbal di kelas dengan pas sekolah kita bersama lalu saya juga masih mengikuti dekat penguatan jadi memang agak berbagi-bagi tapi saya coba saya coba untuk menjawab beberapa refleksi dan juga pertanyaan yang ada pada tugas tentang for values jadi berkaitan dengan sekolah kami ya seperti disampaikan oleh Pak Christian tadi Pak Christian bahwa sekolah kami itu memang berbeda dengan sekolah di hiasan tunas karya ini memang cukup lama sekolah ini ada di Pangkal Pinang itu dari misionalis Buder Budi Mulia yang datang ke Pangkal Pinang lalu sekitar tahun 34 jadi sudah 7 tahun sekolah kami ini Buder Suster Bapak Ibu nah dalam proses perjalanan waktu memang sama mungkin dengan sekolah yang ada di Pangkal Pinang dan Kelobangka ataupun Belitung itu mayoritas juga keturunan Tionghoa jadi memang kalau dilihat dirunut dari masa lalu itu ya mayoritas itu adalah anak Tionghoa yang masuk ke sekolah Budi Mulia dulu itu adalah sekolah putra tapi pada tahun sekitar 79-an lalu bercampur menjadi sekolah putra dan putri yang dikelola oleh Budi Mulia jumlah siswa sekarang memang agak menurun semenjak pandemi dan juga semenjak sekolah dibuka jadi cukup banyak sekolah yayasan sekolah swasta juga dibuka di Pangkal Pinang itu juga mempengaruhi siswa-siswi yang masuk ke sekolah Budi Mulia apalagi ketika ada program negeri gratis itu juga cukup mempengaruhi jumlah siswa kami sekarang itu ada 310 kami ada 9 lokal memang hanya 9 lokal yang tersedia jadi kalau di rata-rata sekitar 34 siswa per kelas walaupun sebenarnya di kelas 89 itu bisa mencapai 40 siswa sepanjang kami menerima siswa memang cukup cukup besar jumlah siswa yang kami tampu tapi memang pada 2 tahun terakhir ini pandemi ini memang sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat Pangkal Pinang ya apalagi masyarakat Pangkal Pinang itu terutama yang masuk ke sekolah Budi Mulia itu memang dari pedagang berjualan begitu jadi memang sangat terdampak dengan situasi pandemi saat ini nah Bapak-Ibu Buder Romo Buster berkaitan dengan nilai kebudi muliaan pada bulan April yang lalu itu memang kami sempat diundang oleh Yesan Budi Mulia untuk menggali nilai nilai kebudi muliaan gitu kami punya 16 nilai kebudi muliaan ya tapi sebenarnya ini didasarkan pada pendiri Budi Mulia ya pendiri kongregasi Buder-Buder Budi Mulia dari Lordus ya Bapak Gloria itu lalu kami coba mendalami 16 nilai tapi kalau misalkan mau dilihat apakah 16 nilai itu sudah terbatinkan di sekolah Budi Mulia ya memang masih harus di lebih lanjut nah dari 16 nilai ini memang kami merasakan sebenarnya sudah ada beberapa nilai yang mungkin tersebar dimana-mana begitu tadi kami sempat kumpulkan jadi baru tadi saya bersama dengan wakil kepala sekolah bidang kulikum dan saya undang tiga teman untuk coba melihat apa yang sudah dibuat oleh sekolah atau apa yang sudah dilakukan oleh para siswa di sekolah Budi Mulia menyinggung menyinggung mayoritas siswa kami itu juga sama mungkin tidak beda jauh dengan sekolah-sekolah di yang berkarya di Bangka dan Blitung itu mayoritas memang karena keturunan Tiongha ya mungkin akhirnya agamanya pun banyakan pada Buddha Konghucu nah dari Buddha Konghucu ini memang ada yang sebagian masuk ke Kristen ke Katolik nah berkaitan dengan guru-gurunya juga kami 16 guru itu agak tersebar tidak semuanya Katolik tetapi juga cukup banyak yang beragama Kristen Kristen ya ada juga satu guru Muslim tapi memang heterogenitas yang ada di sekolah kami saya merasa cukup baik jadi dengan budaya dengan suku yang beragam ya disini suku Melayu etnis Tionghoa ada juga suku Batak begitu Jawa itu berbaur dengan agama yang beragam juga dari Katolik Kristen Buddha Konghucu Hindu pun ada lalu juga Muslim lalu juga berkaitan dengan dari unsur keberagaman saya merasakan juga sebenarnya disini kebersamaan pun juga tumbuh dengan baik itu yang cukup saya rasakan nah berkaitan dengan nilai-nilai yang ada berkaitan dengan religiusitas begitu karena kami punya pelindung itu Bunda Maria dari Lourdes jadi setiap jam 12 itu ada penerapan doan jelus itu kami juga buat lalu dari unsur religiusitas yang kami juga pahami heterogenitas yang ada pada para siswa itu juga tampak ketika kami ada misalkan tugas misal bersama misal 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 bulanan hanya masa pandemi ini kita tidak buat lagi misal bulanan itu ataupun misal yang ditugaskan dari gereja seperti itu ya memang tidak hanya anak katolik saja yang bergabung dalam tugas skor itu tapi juga yang non-katolik pun bersedia bahkan ada dua anak haji pun mau masuk gereja lalu ikut ambil bagian dalam tugas skor begitu ya jadi agama beberapa agama pun mereka mau bergabung dan ini saya melihat petayaan yang luar biasa juga dari anak-anak di sekolah kami begitu lalu juga berkaitan dengan petayaan hari besar tadi sempat saya dengar dari Pak Hendi juga kalau misalkan kaitan dengan Tiongho ini banyak hal yang bisa dipetik tapi memang benar jadi berkaitan dengan petayaan agama ya kita di sekolah Budi Mulia mencoba memfasilitasi anak-anak misalkan yang pada waktu Imlek begitu ada petayaan kita kita buat pentas seni begitu ya ada kadang-kadang kita mengundang barongsai dan anak-anak menggunakan pakaian etnis Tiongho baju Tiongsam begitu ya dan itu tidak hanya yang Tiongho yang tidak Tiongho pun ikut bergabung di situ ya lalu juga berkaitan dengan penghormatan sejarah arwah jadi kalau hari ulang tahun sekolah itu ada saatnya juga anak-anak ya tidak semua anak tapi perwakilan itu mereka sama dengan guru-guru tenaga pendidikan itu siara ya itu kegiatan rupiah setiap tahun dibuat siara pemakam lalu tambur bunga begitu sebenarnya ini juga karena budaya Tiongho itu kan ada isinya sembahyang kubur cengbeng kayak begitunya april november jadi kebetulan tanggal 25 november itu adalah ya mungkin bukan kebetulan tanggal 25 november itu adalah hari ulang tahun kongregasi budi mulia hari ulang tahun sekolah kita nyibunya seperti itu maka kegiatan-kegiatan yang mengarah pada salah satu selain taktis sosial itu adalah kegiatan siara makam itu juga selalu kami buat kalau misalkan pas cengbeng begitu ya kadang-kadang anak-anak izin karena mau sembahyang ya kami izinkan lalu berkaitan dengan kebersamaan ini bukan penilai inti yang coba kami dalami kebersamaan ya salah satunya berkaitan dengan bentuk solidaritas karena kala saya juga merasa bersyukur menjadi bagian dari sekolah budi mulia jadi kalau misalkan ada sumbangan tak kaitannya entah sumbangan tajuk uang duka atau bencana alam atau mungkin dari dinas yang ada kala minta untuk sekolah-sekolah berpartisipasi begitu tapi anak-anak di sekolah kami itu kalau memberikan sumbangan itu enggak mikir-mikir begitu-begitnya cukup banyak kayak kemarin terakhir itu ada anak yang bertuka karena papanya meninggal itu sampai terkumpul sekitar 4 jutaan begitu itu dalam hal solidaritas itu kami merasa itu menjadi salah satu ciri juga dari anak-anak kami di sekolah Budi Mulia itu lalu ya ada beberapa hal yang mungkin juga menjadi gambaran dari anak-anak di sekolah kami itu berkaitan dengan keunggulan anak-anak Tionghoa itu kalau kami mau coba lihat dari anak-anak di sekolah Budi Mulia itu memang memang mereka itu pantang menyerah ketika mereka mau mencapai sesuatu mereka akan berjuang tapi memang tidak semuanya artinya juga karena mungkin juga pendidikan orang tua juga punya pengaruh kalau akhir-akhir ini memang ada kendaraan dari kami adalah anak-anak yang masuk ke sekolah Budi Mulia sebagian juga sedikit bermasalah di orang tuanya jadi itu juga cukup berdampak berdampak berkaitan dengan apa tadi apa istilahnya berkaitan dengan pantang menyerah itu memang gak mau akhirnya kami selalu tekankan kalau sebelum-sebelumnya memang paling mudah untuk mengolah anak-anak di anak-anak Tionghoa itu lebih gampang yang jelas itu pesan mereka lebih nurut pesan kami begitu jadi kami agak jarang lah kami menemukan hal-hal yang membuat kami cukup direpotkan dengan situasi anak-anak kami itu hal-hal yang saya lihat itu boleh diperdalam lebih lanjut nah berkaitan dengan religiositas memang ke arah ini begitu kami coba ya sebelum pandemi ya Bapak Ibu Buder jadi kami coba tekankan juga dalam hal religiositas dua bersama dua pagi dua pagi itu kalau ya sebelum pandemi itu dua pagi kami selalu bersama-sama lewat sentral anak-anak pun ikut ambil bagian yang lucunya kadang-kadang tidak selalu anak-anak cuma hanya karena ada format baku misalkan ada tanda saat harus dibuat dengan tanda salib begitu ya mereka mengikuti saja walaupun mungkin mereka tidak membuat begitu tapi mereka mengikuti dalam lamba padam dan seperti itulah jadi itu yang coba kami rasa itu menjadi kekuatan juga bagian anak-anak kami juga termasuk dalam hal kedisiplinan dengan masa pandemi seperti ini pun kami sudah kita sudah mulai masuk sekolah kita buat dalam dua sip itu sudah gak lama kami masuk sekolah itu jadi kita buat dalam dua sip mereka datang pagi ya pagi memang awal-awal tidak terlambat tapi begitu kita juga tekankan kita beri motivasi akhirnya dalam hal kehadiran pun mereka lebih senang datang ke sekolah malah ketimbang harus jaring karena memang jaring ini agak sulit ada sebagian anak yang mungkin masalah jaringan misalnya seperti itu tapi dengan kehadiran mereka ke sekolah satu membuat kami juga ringan karena kami tidak harus berkutat dengan anak-anak yang ya kita gak bisa sentuh mereka karena posisinya mereka jauh tapi ketika mereka mau datang ke sekolah dan ini hampir 100% 100% mereka datang ke sekolah kecuali yang sakit aja mereka dan mereka antusias untuk bisa belajar dan itu yang saya lihat dari beberapa keunggulan yang mungkin bagi saya anak-anak dapat anak-anak miliki begitu ya memang kembali berkaitan dengan kurikulum memang saya juga kepikiran ya karena berkaitan dengan medega belajar ini mungkin kita harus pikirkan kurikulum apa yang cocok untuk anak-anak dengan nilai kebudimulianya juga mungkin dari budimulia sendiri sudah buat sudah dibuat malah rencana sudah buat buku untuk bisa disosialisikan dengan anak-anak nah itu juga nanti kami mau pikirkan kira-kira mau kami tempatkan di mana kalau tempatkan apakah ditempatkan di BK apakah ditempatkan di hari khusus atau bagaimana kalau mau masuk internalisasi mapel juga tampaknya mungkin harus perlu diperhatikan tapi kalau misalkan saya mendengar dari mungkin Pak Hendrik Pak Hendrik mengatakan tidak harus penuntasan ataupun Pak Budar ya kali-an itu bicara tidak harus penuntasan kurikulum tetapi lebih baik pada peningkatan karakter mereka kita perkuat dengan ketika mereka kakak punya kuat untuk bisa literasi nomorasi saya dirasa mungkin untuk pembaca apapun mereka mudah begitu dan itu pun saya juga sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Guru mungkin ke depan kita harus pikirkan tentang kurikulum yang cocok untuk sekolah Budi Mulia ini sehingga paling tidak ada nilai yang perlu yang akan mereka bawa keluar begitu karena terus terang kalau misalkan keluar kan tentu mereka akan bawa nama akan menjadi seorang ahli matematika kan tidak harus juga seperti itu tapi kami melihat bahwa ada hal-hal yang mungkin perlu dipikirkan karena memang alumni-alumni Budi Mulia itu saya juga senang datang ke sekolah itu juga menjadi catatan kelebihan yang bisa kami lihat luar biasa jadi alumni-alumni dari sekolah Budi Mulia kita sampai membuat yayasan dari reuni tahun 2011 ada yayasan alumni Budi Mulia begitu yang kadang-kadang memberi support juga kepada kami hasil dari kegiatan reuni dan sampai sekarang masih eksis mereka memberikan reward mereka memberikan apesiasi kepada anak-anak yang miskin ataupun kepada anak-anak yang berprestasi nah itu juga menjadi kekuatan bagi kami sebenarnya yang yang perlu kami olah ini masalah pengolahan ini yang belum belum maksimal kami buat mungkin bisa dibantu oleh Pak Henry Pak Hendi Budi Warto kira-kira mau kemana artinya bagaimana caranya kami bisa mengolah ini sehingga ini menjadi kekuatan bagi sekolah kami saya rasa mungkin itu yang bisa kami bagi Pak Kristiawan dan Buda Suster Bapak Ibu mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih baik terima kasih terima kasih kembali Bu Indri jadi luar biasa sekali ya kaya sekali dengan nilai-nilai dan budaya sekolah nah kemudian mungkin ada yang bisa ditangkap oleh narasumber yang mungkin langsung sekaligus diberikan peneguhan dari apa yang sudah disampaikan Bu Indri atau bagaimana kami persilakan saya dulu sebentar terima kasih Pak Krist Bu Indri dan tadi Suster Ansila terkait dengan Suster Ansila sudah ditangkapi oleh Mas Indri tadi terkait dengan Bu Indri dari sekolah Budi Mulia ini saya melihatnya Ibu sudah melakukan banyak terkait budaya terkait budaya terkait nilai-nilai itu hanya kesan saya hanya kesan saya semua nilai semua hal baik yang ada tadi belum didesain artinya ya kebetulan memang ada nilai-nilai itu itu loh itu yang yang saya maksudkan nah ini kalau seperti itu itu menurut saya ada resiko ada resiko ada bahayanya apa yang baik kita tidak tahu dan apa yang harus kita wariskan kepada generasi berikut kita juga tidak tahu karena kita sendiri tidak begitu menyadari apa-apa yang baik di sekolah kita nah kalau bisa apa-apa yang dan harus bisa sebenarnya bukan kalau bisa apa-apa yang sudah baik di Ibu Indri lakukan di Sekolah Budi Mulia tadi kalau bahasa Pak Heri sama Mas Hendi itu kan dibuat narasinya dibuat naskah akademiknya sehingga semacam menjadi apa ya kalau pondok pesantren itu ada buku kuning gitu kan kalau sekolah kita ada blueprintnya atau apa terserah mau pakai isilah apa sehingga siapapun yang nanti menggantikan generasi berikut ada dokumen yang bisa dipelajari nah ini Bu Indri bisa cerita panjang lebat karena pelaku utama di sekolah sekarang tapi kepada siapa Bu Indri pernah cerita kepada siapa Bu Indri pernah diskusi terkait hal-hal baik ini nah kalau ini nggak pernah diceritakan nggak pernah ditularkan ya nanti Bu Indri pensiun semuanya akan selesai nah kelemahan sekolah katunik itu seperti itu sebenarnya baik miliknya suster miliknya bruder miliknya romo itu ya seperti itu kita itu belajar dengan figur yang dilihat itu harus kita akhiri turun-temurun baik kebetulan baik tapi sekarang banyak sekolah terus serang di Jawa itu banyak sekolah berguguran bertumbangan karena nilai-nilai baik yang puluhan tahun menjadi nilai-nilai itu gagal diwarisi oleh generasi berikut minta maaf minta maaf saya pernah menjadi asesor akreditasi tingkat Jawa Tengah probing Jawa Tengah SMA kalau saya akreditasi ke sekolah Islam madrasah murid SMA madrasah alia 36 gaji kepala sekolah 300 400 saya geleng-geleng kepala sekolah anaknya ketua yayasan ayahnya sekretaris yayasan ibunya dan seterusnya saya tanya lupa dengan biaya seperti ini kok bisa bagaimana ya Pak ini amanah Pak coba kata amanah kata ini merasul ini ibadah amanah ini ibadah itu sudah mampu menggerakkan rekan-rekan kita teman-teman muslim kita untuk berkarya dengan berdarah-darah itu kan ilmu kita ilmu orang katolik tahun 70-an tahun 60-an sampai tahun 90-an yang namanya demi kerajaan Allah apa sekarang coba saya tanya jujur kita-kita yang yang sekarang aktifis di ruang virtual ini apakah kata-kata ya demi kerajaan Allah ya demi merasul apakah itu masih membangkitkan energi kita seberapa kita dihibur dengan kalimat seperti ini gak ada kita terlalu profesional sekarang sekolah katolik terlalu profesional dan karena profesionalnya terlalu berguguran karena nilainya hilang nilai pengabdian nilai dedikasi nilai ini merasul ini demi kerajaan Allah itu sudah tidak begitu menghibur janji-janji begitu kerajaan Allah ya kerajaan Allah tapi soal perut ya perut tapi kadang-kadang kita gak bisa gitu nah itulah kegagalan kita sementara teman kita di kelompok lain justru mengambil energi itu kalau sudah mengatakan ini amanah semua perkara hampir dapat diselesaikan dengan baik oleh mereka tapi kita tidak lagi bisa menggunakan energi positif ini demi kerajaan Allah kayaknya kalau itu ditonjol-tonjolkan di teman-teman di antara kita kayaknya tidak ada yang kurang sangat percaya diri dengan mengatakan kerajaan Allah ya kerajaan Allah bekerja ya profesional digaji yang memuasih dong deh digaji yang cukup dong deh iyalah dua-duanya itu bolehlah kita bekerja sudah punya gaji yang memadai yang cukup tapi yang namanya nilai itu tidak boleh hilang nah inilah yang sekarang ini akan kita bahas akan kita rumuskan jangan sampai mutiara-mutiara di tempat bu Indri yang masih terpotong 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 tadi tidak ada orang yang melihat lama-lama hilang tahu-tahu setelah kita habis nah Mas Hendi ahlinya Pak Heri nanti bagaimana itu harus dipolek satu persatu lalu kait-mengkait menjadi serangkaian yang indah sekali lagi sekolah katolik pernah berjaya sekarang hampir semua katolik di seluruh Indonesia sedang gundah karena kehilangan rasa percaya diri dulu mutiara yang indah demi kerajaan Allah demi pelayanan semua orang katolik bisa membaktikan seluruh hidupnya demi kerasulan itu sekarang semangat itu diambil oleh teman-teman kita kelompok yang lain dengan istilah ini amanah terima kasih Buder Warto mungkin mau menanggapi berkaitan dengan 16 nilai kebudimuliaan itu memang kami sudah rencana membuat buku ya harapannya supaya itu bisa diterapkan kepada anak-anak dalam bentuk apa ya dalam bentuk kurikulum apakah itu dalam kurikulum masuk ke dalam kurikulum BK atau bagaimana gitu Pak Buder jadi sedang proses pembuatan buku untuk 16 nilai kebudimuliaan yang kami coba diskusikan waktu itu begitu Bunda baik Bu Indri terkait buku boleh lah itu bagus ya tapi sebelum sampai ke buku saya lagi kita harus menjadi pribadi-pribadi guru yang paling sempurna menghayati nilai-nilai itu ya bicara perubahan sekolah selalu dimulai dari guru ya nah pelajaran pelajaran kebudimuliaan pelajaran apa ya ketunas mulia tunaskaryaan dan seterusnya itu hanya bagian kecil dari cara implementasi nilai bahkan Pak Airi akan sangat tidak ada pun tidak masalah terkait bentuk pelajaran itu tapi bagaimana nilai-nilai itu bisa meresap ke semua guru dihayati semua guru dibatinkan semua guru lalu menjadi Haydn soal mengajar matematika matematika itu sarana mengekspresikan nilai-nilai itu bagi guru matematika bagi guru Ipa ya harus ada unsur nilai-nilai itu bagaimana guru Ipa yang menghayati nilai-nilai yang sudah disepakati dan dirumuskan itu dalam bentuk pelajaran Ipa olahraga nah kalau nanti dengan mata pelajaran kebudimuliaan buru-buru membuat mata pelajaran kebudimuliaan kita secara tidak sadar urusan pendidikan karakter kebudimuliaan itu urusan mata pelajaran itu nah nanti bahaya ini karena itu kan bukan guru kebudimuliaan ketunaskaryaan itu kan urusannya guru BK itu kan urusannya guru agama nah itu kan urusannya wali kelas wah ini kita menjerumuskan sekolah kita jangan dibuat seperti pangu diluhur pangu diluhur kami itu sedang mengevaluasi ke pangu diluhuran kami dengan gagahnya dengan bangganya waktu itu termasuk di Semarang itu termasuk yayasan yang pertama kali melontarkan menelurkan buku pelajaran ciri khas yayasan kami yang namanya ke pangu diluhuran buku kami cetak kami wajibkan diberikan di sekolah-sekolah yang mengajar semua wali kelas supaya banyak guru tahu tapi saya kami tidak pernah yang namanya mendidik menginternalisasikan nilai-nilai itu mengenalkan kepada guru-guru terlebih dahulu hasilnya bagaimana kira-kira 10 tahun buku itu kami pakai hasilnya bagaimana dari hasil penelitian budur kami melakukan penelitian dalam tugas kuliahnya terkait nilai-nilai ke pangu diluhuran dampaknya apa dampak terhadap pengetahuan 78% ya punya dampak kan bagus siapa pemilik yayasan pangu diluhur budur revisi siapa pendiri kongregasi budur revisi Monsenjur Budur Bernadus tahun berapa berdiri ini nilai-nilai ke pangu diluhuran ada berapa ada 10 nilainya tuntas KKM lalu ditanya pertanyaan berikutnya apa apakah punya dampak pada sisi-sisi kepribadian berapa 18% coba pengetahuannya 78% anak merasa punya pengetahuan terkait budur revisi dan nilai-nilainya tapi apakah itu punya dampak terhadap karakter hanya 18% ini bahayanya kalau kita buru-buru berpikir nilai-nilai itu melariknya kepada mata pelajaran nah bicara perubahan itu sebenarnya bicara karakter buru-burunya sekarang kita kami dalam konteks PUP ini kami tidak buru-buru bicara mata pelajaran tapi bagaimana nilai-nilai ini akan kami sosialisasikan dulu kami endapkan dulu kepada buru-buru baru dengan banyak dimensi retret pun kami minta temanya adalah nilai-nilai inti retret guru regulasi anak-anak pun nanti nilainya nilainya temanya adalah nilai-nilai inti gladi rohani apapun bentuknya kegiatan-kegiatan yang berbau rohani nanti pusatnya di itu nah setelah itu baru kita oh mungkin ini perlu mata pelajaran itu salah satu bagian kecil yang namanya implementasi nilai-nilai ini dalam bentuk mata pelajaran kita jangan terjebak kalau buru saya lagi kalau buru-buru kita berpikir soal mata pelajaran pasti nanti kita masing-masing tergiring ini urusannya guru agama tadi ini urusannya guru peka tadi yang lain-lainnya itu bukan urusan saya nanti ada pertanyaan lu ini anak-anak disuruh menghayati 16 nilai kok bu gurunya pak guru ini tidak bu gurunya tidak sama kami budernya ya sama bu ditanya oleh buder Valendaru yang isi retret terkait nilai-nilai kepanggudi uran yang menjadi keluarnya apa beberapa buder tidak begitu menghayati nilai-nilai itu lah ya memang itu kami sudah tergiring ini urusannya guru ini urusannya itu walaupun kami bruder nah saya ingatkan jangan buru-buru bicara mata pelajaran itu ya itu komentar saya terima kasih terima kasih baik terima kasih bu bruder bu indri ya jadi intinya bahwa ini sikap gitu kan kemudian ketika kita paksakan dalam bentuk mata pelajaran nanti takutnya akan pendekatannya kognitif gitu kan yang gak ada bedanya nanti seperti itu jadi memang yang dikatakan buder semakin membuka wawasan kita lah semakin terbuka lah semangat yang harus kita coba upayakan di awal sebagai dasarnya baik pastur suster bapak ibu ini masih rananya bruder sama mas hendi sepertinya belum sampai ke rananya mas eri karena masih berkutuk masalah nilai dan budaya belum ada yang menyukung masalah bagaimana menginternalisasikan ataupun menerjemahkan di dalam dokumen-dokumen seperti itu kan nah gimana mas ini apakah kamu ada hal yang harus disampaikan yang sudah ditangkap atau mungkin kita lanjutkan bu antara nilai dan keutamaan sudah tadi sudah bisa membedakan ya ya sudah ada gambaran ya bagaimana nilai dan keutamaan bagaimana kita harus membuat taska akademik agar menabung kita menabung hal-hal baik apa yang akan kita implementasikan nanti ke kurikulum sudah ada gambaran ya kira-kira saudara-saudara yang ada di sini saudara-saudari ada ya gambaran sudah ada gambaran ya pastur bapak ibu langsung aja kita menuju pusat nadi di jantung kurikulum bagaimana kita yang kita nanti-nantikan mau disimak baik-baik kita sudah tadi bicara banyak hal tentang budaya banyak hal tentang nilai tentang keutamaan tadi yang berwarta katakan tadi belum 10 nilai tetapi 10 keutamaan berberanadus ya bagaimana kita pikskan kita buat 1-2 metode khusus supaya nilai-nilai itu benar-benar dapat diimplementasikan dan menjadi roh bagi penggerak sekolah Pak Heri kelihatannya sudah siapa istri awal mohon maaf Mas Heri sebelum ke Mas Heri ada satu hal yang mungkin mengganggu pikiran saya apakah kemudian kita terjebak dalam suatu kelatahan sehingga ketika di PL itu ada kepengodiluhuran kemudian menyusul yang lainnya ada keturnas karyaan kemudian ada kebudimuliaan apakah kemudian kita harus mengikuti pola seperti itu atau mungkin kenapa gak kemudian kita menghidupi roh ke Mas Hendian misalnya nah ini trennya akan seperti itu maka kemudian ketika nanti ada hal yang di FGD yang lainnya pasti akan muncul juga sebuah yayasan mungkin mereka juga akan ke budi baktian misalnya apakah itu harus polanya seperti itu atau kita terbawa harus yang menjadi tren FGD ini gitu kan mohon masukannya ayo berupa Pak Chris ya sebentar ini ya kita mau bicara memang benar ada nilai karena kita desentralisasi ya Pak yayasan ada koridor-koridor khusus untuk yayasan tetapi nilai itu perlu kita rasakan dalam cita rasa lokal di masing-masing sekolah jadi masing-masing sekolah nanti punya hak untuk menerjemahkan nilai ketumaskaryaan nilai kepangutiluran lalu nilai mana lagi kebudimuliaan bahkan nilai-nilai Fransiskan dimana di sekolah suster itu bisa kita pakai kita semakin kaya dengan nilai-nilai ini nilai-nilai kan bersifat universal dan kita rasakan dalam lidah rasa perasaan lidah indera mulai dari lidah sampai ke hati masyarakat lokal itu luar biasa Pak jadi memang koridornya ada dari nilai kongregasi nilai yayasan nilai apa koridornya ada memang ada koridor tetapi aspek-aspek ini perlu diterjemahkan atau dimasak sesuai dengan cita rasa lokal seperti produk-produk instan itu ya mie instan itu kan kalau ada rasa soto mana ada apa tapi di luar negeri itu juga disesuaikan dengan lidah orang-orang luar negeri di Arab bagaimana di Cina bagaimana seperti itulah kekayaan-kekayaan ini perlu kita gali meskipun nanti ada kerunas karyaan ada kepangkut tetapi tetapi masing-masing sekolah mempunyai otonomi sekolah seperti yang dikisahkan Putri Martin tepuk lalu otonomi sekolah kita merdeka kita merdeka menyusun kurikulum menerjemahkan nilai lalu menghidupi nilai-nilai tersebut dengan cita rasa masyarakat karena ada terang budaya ada terang iman lalu ada budaya sekolah yang perlu kita hidup mungkin tadi di bagian di Ibu Indriyarti ya di Ibu Indriyarti guru itu sangat dihormati figur-figur guru figur orang tua sangat dihormati kenapa karena orang-orang Tionghoa itu menjunjung sangat menjunjung tinggi leluhurnya dan orang bahkan tempat duduk pun ketika kita makan bersama bagaimana saudara-saudara kita yang Tionghoa kita yang Tionghoa mungkin harus menempatkan orang tua itu di dekat untuk bisa melihat pandangan yang jauh yang menghadap pintu dan lain-lain bahkan sampai seperti itu jadi bersyukurlah Ibu untuk mendidik ini ada luar biasa kekayaan yang bisa kita gali dari kebudayaan lagi kebudayaan saudara-saudara Tionghoa begitu Pak Chris dan Bu Indri nanti cita rasa lokalnya akan semakin tampak ketika Pak Heri bicara tentang kurikulum memang baik terima kasih mas indiannya mungkin kerangka berpikir dan konsepnya akan sepertinya kemudian dalam pengambilan nama identitas itu lah itu yang saya maksud maka kemudian nanti akan mengikut gitu kan kalau kerangka berpikir mungkin dalam kaitan mereka belajar sudah sangat dipahami kemudian ketika kemudian disitu muncul pangun di luhur kemudian ada mengikut kemudian ke tunas karyan apakah kemudian nama Yasan itu yang akan kemudian menjadi brand ataupun nilai-nilai utama itu kemudian harus membawa embel-embel nama Yasan atau nama apa namanya itu untuk yang lainnya akan melapak kemudian tidak dibebaskan untuk pemberian iya pemberian nama itu hanya itu saja hal kecil Pak Chris itu enggak kecil keren itu Pak Pak Chris dulu itu Pak Eri gimana Pak dulu itu saya diminta ketika membuat core value lingkaran itu dari mana harus dipanggil harus bertanggung jawab saya add spotlight ketika kita membuat lingkaran itu yang kita terjemahkan dalam core value model core value itu saya itu diminta berilah itu namamu supaya sejarah juga tahu mencatat saya itu kita kan berkutat dengan identitas lalu menemukan model itu kan penemuan sebuah penemuan kamu punya hak untuk memberi nama itu lalu karena ini kerangkanya POP saya akhirnya mengikhlaskan secara merdeka penemuan kita bersama ini dalam kerangka luber supaya kita meluap-luapkan nilai-nilai baik untuk kita luberkan kita luapkan kebagai macam sekolah dan peserta didik dan juga guru itu yang refleksi saya pribadi lalu bagaimana itu mungkin Pak Heri lebih tahu yang tentang pendidikan ya Pak nanti untuk soal penamaan model penamaan apa misalnya ketunas karyaan ala wawan itu juga juga bisa Monggo D itu ya Pak Chris ya kean itu Monggo sih tapi itu yang B-Bestim kemarin yayasan keluar dari kean B-Bestim gitu Santu Yusef Santu Yusef Medan kalau enggak Kupan Agung Medan ceritakan juga satu jiwa dalam saudara ya 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 oke lah tapi itu menarik Pak Chris bahwa kita tidak harus pakai kean 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 gitu kami itu dari riset yang kami beri judul satu jiwa dalam saudara risetnya judulnya seperti itu kan ya aneh gitu loh tapi bahwa kualitatif naratif sah-sah saja dan itu juga dipakai satu jiwa dalam saudara oke saya akan masuk pada itu nama yang jauh lebih jago untuk bikin nama itu Mas Hindi saya akan mulai masuk ke ini silakan bisa share screen sekarang merdeka merdeka share screen saya mau masuk ke sini dari tadi momennya sekarang ketemu balik ke begini semua sudah menceritakan semua sudah menceritakan baik-baiknya semuanya tapi lupa bahwa sejarah masa lalu kejayaan pendidikan kita di Indonesia sudah kita tinggalkan dan kita sudah terjun payung terjerembab bukan saya yang ngomong tetapi saya mau share screen lagi saya mau tunjukkan bukunya nanti dikira saya yang bilang malah repot saya di buku ini biar kelihatan kelihatan ya silakan dibaca di buku ini bagaimana carut-marutnya lembaga pendidikan kita itu yang bilang orang-orang besar bukan saya dan di lembaga ini pun juga mengatakan hal yang sama begitu tapi bolehlah percaya diri menceritakan semua hal baik tentang kita ya silakan tetapi sadarilah bahwa kita pada pada titik dimana kalau kita tidak berani untuk berubah tidak mau berani untuk keluar dari suna nyaman ya sama masih sama mari kita berpikir 50 tahun ke depan sekolah kita mau jadi apa 50 tahun ke depan tidak cuma 2-3 tahun ke depan gitu 50 depan 50 tahun ke depan mau menjadi seperti apa saya saya akan kembali lagi ke Terima kasih.